Angkatan bersenjata Ukraina menyatakan berhasil menipu musuhnya, pasukan Rusia dengan boneka, jet-jet perangan dan sistem pertahanan udara Ukraina yang ditembak oleh Rusia dalam beberapa hari belakangan bukanlah jet tempur sungguhan. Bahkan Ukraina telah menerbitkan video yang telah di-upload oleh Rusia sebelumnya. Media strana mengabarkan, video tersebut menggambarkan rekaman serangan di daerah Yusnoye kota, di mana, diduga, dua peluncur Patriot dan satu radar Girafe dihancurkan. Pada tanggal 3 Juli, publik jet Rusia, Iznangka, melaporkan hancurnya sebuah pesawat tempur MiG-29 di lapangan terbang Dolginsevo di Krivoirog dan kerusakan pada 2 Su-25. Materi tersebut muncul di saluran telegram Komandan Angkatan Udara Nikolai Olesiuk. Olesiuk menerbitkan cuplikan dari kedua video tersebut dan menyatakan bahwa Rusia tidak menyerang pesawat tempur dan instalasi pertahanan udara, melainkan boneka mereka. Selain itu, pada tanggal 5 Juli halaman publik Rusia yang sama yang dirujuk oleh Olesiuk menerbitkan video serupa lainnya yang menunjukkan serangan terhadap divisi S-300 PS yang dikerahkan di dekat Mirgorod. Setelah rudal menghantam, dilihat dari rekamannya, ledakan kuat dimulai. Namun sang komandan tidak menyebut atau mengomentari video tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.